Fenomena cuaca panas yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG memprediksi kondisi ini akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus mendatang. BMKG memprediksi kondisi atmosfer di Indonesia bagian selatan pada bulan Juni hingga Agustus mendatang akan semakin kering sehingga minim potensi hujan. Kondisi ini pun membuat suhu udara siang hari di sejumlah wilayah diprediksi akan cenderung lebih panas. Pulau Jawa, Bali, MTB, dan NTT menjadi sejumlah wilayah yang diperkirakan memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lain. Sementara untuk wilayah Jakarta diperkirakan akan mencapai suhu maksimum hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh hingga menghindari aktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya geraksimum matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa yang terjadi setiap tahun. Kondisi ini umum terjadi. Biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni. Sekarang pada bulan Juni hingga Agustus kondisi atmosfer di wilayah Indonesia bagian Selatan akan semakin kering sehingga minim potensi pertumbuhan awan dan juga hujan sehingga suhu udara ketika siang hari akan cenderung lebih panas dari periode akhir-akhir ini.